oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi hari ini kita ada ada dok 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 disana, dicuwekan saja ini ada motor x-rate 125, kita akan pasang pengaman yang masih di ya ini ada, kita revusi kalian deh ini namanya aswar bag ini sistem ya ini ada apa gini, screen screen 10A me screen juga 10A kita review ini ada klakson kemudian ini flashersennya ya flashersennya seperti ini soketnya udah beda dengan yang dulu flashersen ini soket ke ke lampu ya ke lampu soket lampunya warna kabelnya ini putih hitam ini masanya ya masanya masa lampu dari ecu nah kuning sama hijau ini jauh deket hitam ini masa kita drone setelah lampunya dari seatboard sini ya dari bawah pakai OBM plus nah ini lampunya soket lampunya oke kita buka semua buka bagian belakang bagian depan kemudian disini ada kemudian disini ada skip rock nya rectifier regulator ini ada putih 2 terus masa kemudian kabel warna merah ke aki ini kabel kunci kontak yang akan kita pasang remote disini kita lepas nanti ini mati ya motornya mati kita coba dulu ya sambungin hidup hidup ya motor hidup hidup ya hidup kemudian kita lepas nih kabel coklat nah mati ini seperti Vino ya jalurnya ya Vino 125 kalau dilepas ini mati mati semua kalau kita lepas yang sebelahnya hidupin ya coba cok cok bak disini nah hidup ini kita lepas sebelahnya indikator disini tetap hidup tapi motor mati bisa starter ya jadi bedanya kalau yang sebelah ini itu bisa di starter mesin mati listrikkan masih on ya tapi kalau yang ini mati total semua yang ini kalau ini hanya bagian tertentu saja sambungin lagi ini merahnya jadi yang kita ambil nanti warna coklat mati kan coba mati nah hasilnya seperti ini teman-teman bunyi ya jadi kalau dibobol orang dia bunyi menunggu remote-nya di on mana remote-nya ini teknisinya ya yang sudah melanglang buana ini on nah dia mati kalau op dia hidup oke salam Mr. Teknik jangan lupa like and subscribe jadi hanya 4 kabel masa api masuk api keluar serina kita pasang sekun dulu ya teman-teman ini yang kuning kita pasang kunyaknya yang laki andaikan terbalik ya dibalik dipulangin aja kalau dia salah itu terhadap nggak merusak remote dan nggak merusak motor motor aman kita pasang sekun sudah on mati nanti sepedonya kita pecat on baru itu kita off-in on lagi off mati oke berhasil tinggal pasang buzzernya kabel kecil ini kita sambung ke merah ini kita masih menyambung kabel biar ada bunyinya melihat akinya nah ini kita cek ya akinya posisi disini ini kabel scanner berapa ampere sih akinya ini ini ada skring utama juga disini nah ini akinya 3,2 ampere 12 volt nah kalau skring ini kita lepas ini mati semua ya kalau skring yang depan tadi itu ada yang mati semua ada juga yang sebagian ini 15 ampere kita hidupkan mesinnya kita lepas sekring tuh ini tetap dihidup karena masih dihidup ya sekring dilepas terhidupnya sekring utama karena pengisiannya sudah ada kapasitornya ya teman-teman oke kami ya jadi motor yama sekarang ini kipropnya ini ini sudah ada kapasitornya jadi skringnya lepas atau akinya dilepas tetap hidup jangan lupa like and subscribe